Halo Sobat Milar, dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Di video kali ini kita akan berbagi tips and trik cara membuat stiker label nama untuk di topless ya. Wackering biasanya kena bentar lagi, bulan puasa kan. Jadi prepare membuat label stiker supaya lebih menarik. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak videonya. Oke, yang pertama kita buka Corel Draw. Di sini kita pakai Corel Draw 2019. Tapi buat Sobat yang memakai versi di bawahnya, tetap bisa mengikuti ya. Oke? Kita buka Ctrl N atau area kerja baru di sini. Yang pertama kita akan membuat sebuah lingkaran bentuk bunga. Kira-kira seperti itu ya gambarnya. Oke? Langkah pertama adalah masuk rectangle tool atau klik rectangle tool F6 di keyboard. Seperti ini. Oke? Sobat bisa mengikuti ya. Jadi ini kita sharing saja. Kalau misalkan ada tips and trik yang lebih keren boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa subscribe. Oke? Sudah ada bentuknya seperti ini. Kita ubah dulu ke centimeter. Di sini kita pakai ukuran 1,6 saja. Lalu dengan tingginya 10 cm. Tapi Sobat bisa pilih-pilih ya. Seperti ini. Lalu masuk shape tool atau klik shape tool F10 di keyboard. Kita geser runcingin seperti ini. Dia jadi mengungkung. Oke? Dia sudah terbentuk seperti ini. Lalu masuk menu transformation. Transformation atau tidak muncul. Kalau misalkan tidak muncul ILT F7 di keyboard. Sobat bisa lakukan itu. Di bagian rotate. Kita klik bagian rotate-nya. Di bagian angle-nya. Kita pilih 20 derajat. Seperti ini. Oke? Ini kita coba dulu satu saja. Lalu apply. Dia akan terbentuk seperti ini. Membentuklah bunga. Seperti ini objeknya. Kita gedein. Kita block semua. Lalu kita pilih well. Untuk combine objek. Dia akan terbentuk gambar seperti ini. Setelah itu kita buat lingkaran dengan klik ellipse tool. Jangan lupa teken shift dan control secara bersamaan. Supaya lingkarannya presisi. Setelah itu kita klik P di keyboard. Supaya objeknya pindah ke tengah area kerja seperti ini. Oke? Kita gedein. Kita atur-atur. Sesuai kebutuhan. Sesuai keinginan dan sebagainya. Lalu setelah ini. Kita akan membuat. Atau kita akan mengisi ini dengan lingkaran. Seperti ini. Seperti itu ya. Nah. Si lingkaran kecil ini dia akan mengisi ruang-ruang kosong di sini. Oke. Belum itu kita kasih warna aja dulu. Warnanya mungkin. Eh sorry kok masuk sini. Warnanya warna coklat ya. Biasanya kalau di untuk kue-kue seperti itu warnanya cenderung warna coklat ya yang banyak dipakai. Oke. Seperti ini ya kira-kira warnanya. Nanti bisa dirubah. Nah. Caranya adalah. Oke. Kita gedein. Caranya adalah. Klik seperti ini. Dia terbentuk seperti ini. Misalkan seperti ini. Klik lagi sekali. Nah. Dia akan terbentuk seperti ini. Kita pindahin si bulat ini ke center. Kita tarik ke bawah. Nah. Dia akan muncul tulisan center. Lalu kita lepas. Mouse. Oke. Setelah itu masuk menu transformation. Di bagian rotate-nya. Kita pilih angle-nya adalah 20. Oke. Di bagian copies-nya. Karena kita tadi udah ketemu. Di angka 18. Maka kita klik aja 18. Lalu apply. Maka dia akan mengisi ruang kosong itu secara otomatis. Oke. Kita udah beres ya. Dapat gambarnya seperti itu. Oke. Sorry Matt. Kita kasih warna ini. Oke. Sorry. Nanti kita masukin dulu gambarnya. Biar ada. Biar ada apaan. Biar ada. Warna yang bisa kita ambil. Dari sini. Kita tiga-tiga-tiga-nya. Sorry. Oke. Jadi ya. Ini ada kueh nastar. Kukis. Betulnya. Oke. Jadi untuk lingkaran ini. Kita kasih warna. Kita ngambil warna dari sini saja. Biar nanti serasi. Kalau misalkan sobat pusing menentukan warnanya mau apa. Jadi kita tinggal ambil warnanya saja. Oke. Memang acara nama. Sorry. Tekan. Ini. Kita. Objeknya yang akan diwarnai. Kita tekan. Lalu. Control. Shift. E. Di keyboard. Maka dia akan muncul. Simbol seperti ini. Lalu kita arahkan ke warna yang akan kita ambil. Kita akan seperti ini. Jadi nanti warnanya akan mengikuti dari gambar yang tadi kita ambil. Oke. Selanjutnya adalah. Kita tentunya kasih nama pasti. Oke. Kita kasih nama. Di sini saya pinjam keponakan saya saja. Termasuk adik saya juga. Adik saya. Mama Napa ya. Nah. Kita pinjam nama saja. Semoga beliau tidak marah. Oke. Kita pilih. Pondnya. Oke. Oke. Nah. Di tulisan ini. Akan kita. Akan kita bentuk mengikuti lingkaran yang putih ini. Caranya adalah. Klik objek tulisannya. Lalu masuk menu atau klik menu text. Setelah itu. Pilih fit text to fit. Lalu arahkan ke arah lingkaran yang putih. Nah. Seperti ini. Oke. Kalau kegadaan ya. Dikecilin. Seperti itu. Kita sudah ada tulisan untuk itu. Lalu kita pilih tulisan yang lain. Misalkan tulisan. So of yes. Benar ya. Nulisnya kayak gitu. Lalu kita pilih font-nya. Afe. Sorry. Kita taruh di sini. Oke. Warnanya kita kasih. Lalu gambar ininya kita bikin di sini. Sip. Kalau ini. Sip. Oke. Setelah itu. Di bawahnya. Kita kasih tulisan atau tagline juga. Sesuai keinginan sobat. Apapun itu. Tapi di sini kita contohin. Originally ya. Originally. Comment. Misalkan. Bagaimana bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau misalkan mau pakai bahasa. Indonesia ya lebih bagus. Terserah ya. Comment. Lalu. Si ini juga sih tulisan original. Commentnya ini kita akan. Membentuk. Tulisan di. Mengikuti area itu. Area lingkaran. Nah. Seperti ini. Lalu. Kita pilih. Kita tulis lagi. Misalkan. Neto. Ya berat ya. Neto. Misalkan 450 gram. Satu toplessnya. Misalkan. Oke. Mudah ya. Seperti ini. Lalu. Di area kosong ini. Kita akan bubuhi. Apa. Icon WA ya. Icon WA dan Instagram. Instagram ya. Instagram. Dan WA. Ini. Kita kirim. Karena ini bentuknya JPEG. Jadi kita ubah dulu ke vector. Masuk ke trace bitmap. Outline trace. Lalu high quality image. Kalau saya pakainya itu ya. Tapi sobat bisa pakai yang low. Setelah itu. Kita. Ungroup. Bilangkan backgroundnya. Nah disini. Meroyak misalkan. Iya kan. Kalau ada pesanan. Misalkan. Orang mau pesan. Jadi bagus. Ini juga sama. Kita ubah dulu ke vector. Biar bisa dirubah warnanya. Kalau ada Instagram. Misalkan dimasukin. Dubuhin Instagram. Oke. Ini kita. Akan. 0838. Ech. 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 Seperti itu ya. Nah. Ini untuk Instagramnya. Jadi kalau kegedean. Tinggal dikecilin saja. Oke. Sudah ada. Nah. Tinggal kita ubah. Eh. Tiga. Kita. Sedikit. Poles bagian. Cookiesnya. Kita akan kasih border. Dengan. Cara. Counter. Seperti ini. Kita geser dia keluar. Oke. Kita ubah dulu ke hitam. Kita lihat. Ini ada kurang gede. Nah. Seperti itu. Oke. Lalu klik di bagian yang hitam. Kalau misalkan mau di convert. Atau break apart. Control K. Jadi. Dia terpisah ya. Dari tulisannya. Biar kita. Memudahkan untuk merubah tulisannya itu. Setelah itu. Saya juga ingin ini. Eh. Sorry. Di counter lagi. Jadi. Di bagian garis luarnya. Ada warna putih sedikit. Nah. Seperti ini. Oke. Ini juga bisa digeser sebetulnya. Break apart. Dia akan terpisah. Lalu kita geser. Oke. Di bagian ini. Juga saya ingin ada shadow nya. Jadi kita masuk drop shadow. Oke. Oke. Ininya. Kita kasih lima saja. Nah. Seperti. Itu. Yang pertama ya. Gambar yang pertama. Semoga saja bermanfaat. Bisa diikuti ya. Oke. Yang selanjutnya. Kalau tadi kita pakai rectangle tool. Yang terlalu kita pakai polygon tool. Ya. Kita pakai polygon tool. Kalau tadi rectangle tool sama ellipse tool. Kita sekarang pakai polygon tool. Seperti ini. Tekan control dan shift ya. Untuk merubah. Supaya dia presisi. Polygon tool. Di bagian yang angka limanya. Kita ingin. Ya. Di 12 ya. 12. Seperti ini. Oke. Lalu setelah muncul seperti ini. Kita masuk ke. klik atau shift tool. Di F10. Lalu kita geser bagian ini. Perkiraan saja. Oke. Terbentuk seperti ini. Lalu tekan lagi shift tool. Oleh tadi sekalian. Sekalian sekalian. Lalu tekan. Klik seperti ini di sini ya. Ini. Lalu kita pilih yang convert to curve. Jadi. Rencananya. Ini mau dibuletin seperti ini. Oke. Yang ini juga sama. Itu di atur-atur. Supaya dia. Menjadi. Bulat. Ujungnya. Sampai runcing. Oke. Sip. Nah. Kira-kira seperti itu ya. Gambarnya. Kita kasih warna. Samain saja kayaknya. Oke. Kasih warna berbeda ya. Setelah itu kita bikin lingkaran. Dengan ellipse tool sama. Nah. Di sini. Pakai ini. Lalu. Si line outnya kita agak gedein ya. Mungkin yang kedua ya. Bukan betul. Nah. Seperti ini. Nah. Rencananya untuk ini ya. Nastar ya. Nastar ya. Oke. Ini untuk gambarnya sudah ada. Lalu tetap kita kasih dia nama. Nama sobat ya. Apapun itu. Supaya emang dikenal orang. Kita jualan. Tersusunnya. Oke. Ini. Ini kita juga sama. Kita. Kita. Kirimnya ke bawah. Makanya kita samainya. Tapi ternyata kurang cerah ya. Ini mungkin kita ambil warnanya yang ini aja. Nah. Ini kita kasih warna yang ini. Oke. Oke. Sama ya. Kalau misalkan mau disamain. Kalau misalkan mau disamain. Ya tinggal copy paste di sini. Ini. Ini ya sama. Oke. Ini hanya. Contoh saja. Atau misalkan disini. Tulisannya bukan ini. Eh sorry. Misalkan disini tulisannya. Nastar. Oke. 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 saya kasih shadow atau kita kasih counter lagi warnanya chocolate oke seperti ini lalu disini juga tetap sama ini untuk WA lalu ini juga untuk method lalu juga disini misalkan yang tadi tulisan yang originally originally homemade tapi sebetulnya tagline untuk tagline tagline usaha usaha sobat eh sorry oke nah seperti itu oke itu ada dua gambar ya ini ini juga ini apa ini apa eh nah tadi sorry kebawa coba oke ini udah ada dua gambar finishing akhir biasanya ya diameternya diameternya 5 cm 5 atau enggak 6 ya 6 yang ini juga kasih 6 oke nah finishing akhirnya ada dua cara sebetulnya jadi jadi sobat misalkan pakai ini kayak gini ya untuk menutup bagian tutup topless ini kurang lebih ukurannya dia di angka 3 ya 3 sampai 15 biasanya tapi ya terserah nanti ukuran topless sobat itu berapa cm ke berapa cm jadi misalkan tingginya cuman berapa cm ya nanti tinggal diukur misalkan disini kita kasih 10 saja ini hanya contoh ya oke nah finishing akhirnya juga bisa diruncing seperti ini bisa seperti itu ini ini doang bisa seperti ini ujungnya atau enggak kita lancipin di tengahnya full kita tambahin and lalu kita geser iya bisa seperti itu ya oke disininya kita kasih atau enggak misalkan ini di contour ke bawah seperti ini di di break apart kita hanya butuh lineartnya saja kita hilangin lalu kita kasih dia angka 3 misalkan oke nah dia kurang lebih seperti itu ya nanti diisi ini bisa diisi dengan apa selamat idrofitri ataupun tulisan apapun barcode dan sebagainya oke itu yang pertama ya ini juga sama berubah dulu warnanya sesuai eh sorry kok gitu ya ini maksud saya oke ininya kita pakai yang ini nah bisa seperti itu itu cara yang pertama atau yang kedua boleh-boleh saja yang kedua kita pakai cara ini oke kita ctrl c ctrl v lalu kita mirror kita geser set nah jadi toplessnya akan terbungkus set nah seperti itu ya ini yang ini juga sama ctrl c ctrl v mirror kita kirim dia belum mirror mirror oke kita kirim ke bawah nah seperti itu oke sobat gunar itulah beberapa tips and trick dari gunar channel cara membuat sticker label nama di korea draw semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi buat sobat semua saya Dedy Gunlar sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati